Halo teman-teman, welcome back with me Oke teman-teman, di video kali ini Hmm, maaf ya kalau latarnya kayak gini Soalnya aku lagi di dapur gitu ya Kenapa di dapur? Karena disini aku mau menjelaskan beberapa skincare yang aku punya Ya kan, kemarin aku udah liat vlogger-vlogger yang dragonele-dragonele gitu Aku liat mereka sih cuma jelasin-jelasin gitu doang gitu ya Jelasinnya aku juga bisa gitu ya Nah, jadi disini aku mau menjelaskan beberapa produk skincare aku gitu ya Yang sangat cocok buat kalian remaja Karena aku juga masih remaja guys Umar aku itu masih ya masih ya Ya gitu ya OBTW Disini aku juga mau sambil bikin prakteknya gitu ya Gak cuma ngejelasin gitu Disini aku juga mau langsung ngepraktekin sama kalian Secara memak Secara pemakaiannya gimana gitu ya kan Nah, jadi kalian setiapin terus aja Pasti biar kalian itu dapat manfaatnya ya Oke, jadi langsung aja kita ke videonya Mampu ya Start it Oke, teman-teman Yang pertama itu adalah untuk facial wash Disini aku itu pake facial washnya Emina Emina itu sangat terkenal banget ya di Indonesia ini Karena itu memang dikhususkan buat remaja Kalian harus bawa eka remaja ya Iya lah Karena aku juga udah mencobanya Dan memang benar-benar sudah terbukti Okur banget ya Jadi disini aku mau menjelaskan sedikit tentang Emina ini Emina ini sangat terkenal untuk menghilangkan wajah kusam ya Dan dia juga bisa mencerahkan kulit kalian Kulit wajah kalian Dia juga mengandung ekstrak summer plant Yang dikenal sebagai anti-polutan guys Kulit wajah kalian akan lebih bersih Dan terhidrasi dan cerah meronak Cara memakainya itu kalian tinggal tuangkan aja ke tangan kayak gini Nah, kalian bisa lihat dia tuh benar-benar putih Aku biasanya pakenya ini sedikit-sedikit aja teman-teman Karena dia tuh sedikit udah kayak langsung berbusa gitu loh Nah, jadi disini aku tuh mau aplikasikan ke wajah aku Nah, kalian bisa lihat ya Dia tuh benar-benar putih banget loh guys Jadi, kalian tuh pakenya tuh aplikasiin ke semua wajah gitu Terus kalian pijet-pijet gitu Biar dia tuh lebih ini terasa gitu perubahannya gitu loh Nah, kalian bisa lihat ya Itu kayak langsung berbusa kan Padahal tadi aku pakenya sedikit banget loh guys Terus kalian pijet-pijet aja gini Ini tuh benar-benar sangat lembut loh Lembut banget Sumpah Gak bohong Selanjutnya langsung aja kalian bilas Kalau udah pas Disini aku pake tisau aja Soalnya anduk aku di kamar guys Aku mager ngan minyak Nah, oke teman-teman Bisa kalian lihat dong Muka aku kayak lebih Lebih fresh gitu ya Dibanding sebelumnya Terus lebih cerah gitu Lebih morona gitu ya Kan? Dan aku sudah membuktikannya ini Dan aku sudah pake ini tuh Sudah sangat lama gitu loh Dan sangat cocok untuk kulit aku Nah, oke kita ke produk skincare selanjutnya Nah, selanjutnya Disini aku punya aloe vera gel Disini aku pake aloe vera gel yang Wardah Wardah Nature Daily Aloe Vera Hydramid Multifunction Gel ini Ini tuh sangat ringan, lembab, dan menyegarkan guys Dan ini juga udah mengandung moisturizing , moisturizing, cooling, soothing Kalian bisa lihat dong Di bagian belakangnya kemasannya itu guys Dan ini sangat cocok untuk semua jenis kulit guys Nah, cara pengaplikasiannya itu Kalian tinggal bikin aja ke tangan kalian gini Nah, dia tuh benar-benar gel kan Kalian bisa lihat dong Setelah itu kalian aplikasihin aja ke wajah Setelah kalian mencuci muka Pake facial wash Kalian langsung bikin ini Ke wajah kalian guys Jangan lupa juga di bagian leher Biar gak belang Dia tuh benar-benar melembabkan kulit guys Karena kulit aku itu tipenya kering gitu loh Gak berminyak Jadi aku sangat membutuhkan ini gitu loh guys Kulit aku itu gampang kering Nah, selanjutnya kalian tunggu dia Sampai benar-benar merusap Oke, kita tunggu sampai kering Kalo kalian itu pake skincare Usahain Misalnya pake cream nih Atau gak gel kayak gini ya Usahain dia tuh tunggu merusap dulu Ke kulit gitu loh Dimanja gitu loh Mere dia tuh benar-benar beraktifitas Beraktifitas dong Benar-benar bergini loh Gimana ya Berfungsi gitu loh ya kan Benar-benar beraksi gitu loh Semua bahan-bahan yang lalu itu beraksi kulit kita gitu loh ya Jadi hasilnya lebih tampak gitu loh Nah, oke teman-teman Setelah aku rasa dia tuh sudah meresap Selanjutnya Disini aku pake Moisturizer Sebenarnya yang tadi tuh Juga moisturizer Wardah ini juga moisturizer guys Tapi dia tuh gel gitu loh Jadi aku perlu yang krim gitu loh ya kan Jadi gak mungkin kayak gini Langsung ditimpa pake betap gitu loh Jadi kita butuh yang krim gitu loh Disini aku pake Eminal Moisturizing Cream Eminal Moisturizing Cream ini Bisa mencerahkan kulit Dan dia juga mengandung ekstrak Ekstrak Summer Plum Sama kayak Facial Lossnya tadi Yang terkenal sebagai anti-polutan Dan dia juga bisa membuat kulit kita lebih sehat dan cerah merona Pelembab ini juga mengandung perlindungan UVA dan UVB Untuk melindungi kulitmu dari kusam Nah, biasanya aku kalau pake ini tuh sedikit aja gitu loh teman-teman Aku bikin ke jari aku Karena dia tuh sedikit Kayak udah langsung bikin wajah kita tuh lebih putih Gitu loh Langsung aja kalian totolin ke wajah Ini tuh sangat cocok buat kalian remaja Sumpah deh ya Dia juga sangat bener-bener bisa mencerahkan kulit tu aja Nah, kalian bisa lihat wajah aku kayak lebih cerah gitu loh guys Sebenernya aku gak putih-putih banget loh ya Jangan kalian kira ini putih banget gitu loh Kayak orang-orang koreasana Kayak unik-unik Unik-unik koreasana Bukan Aku Sebenernya aku biasa aja gitu loh Ini aja langsung-langsung Visual camera Jadi, kalau kalian tuh mau beli moisturizer Aku saranin belinya tuh Emina aja Karena dia tuh gak berbahasan sekali Dan sangat cocok untuk kulit kalian remaja Terutama buat anak STMP Boleh sekarang harus udah bisa dong pake skincare Apalagi moisturizer sama facial wash Sangat diutamakan guys Buat ke sekolah Biar gak kusam mukanya gitu loh Untuk pembersih makeup Kalian itu jika kalian suka makeup gitu loh Anggap aja udah malam ya Kalau contohnya sore Kalian itu untuk membersihkan makeup Nah, buat kalian yang kerja Atau yang pulang dari mana-mana gitu ya Butuh pembersih makeup Disini aku punya dua pembersih makeup Yang pertama itu adalah Johnson's Baby Oil Baby Oil apa aja sih gak apa-apa Baby Oil merk apa aja gak apa-apa Nah, yang kedua itu adalah Garnier Michelin Garnier Aku emang gitu sih Ngomongnya blepotan Garnier Micellar Cleansing Water Nah, ini tuh bisa menyegarkan Dan juga membersihkan makeup kalian Tanpa dibilas Dan kalian tuh kalau mau nyari Yang kayak gini Kalian bisa kalau mau beli Misalnya di Indomaret Kalian tunggu baca dulu Ya, dia tuh cocoknya untuk kulit apa Kalau merah kalian itu Kulit kalian yang sensitif Kalian bisa pake yang Packagingnya atau bentuknya Yang sama persis kayak punya aku ini Dan yang warnanya sama persis kayak punya aku ini Dan kalau kalian itu Kulitnya tuh yang kayak kering Berninyak atau gimana Kalian bisa baca dulu Disininya Nanti kalian bisa lihat disitu Ada tulisan tebel gitu Cocoknya untuk kulit apa gitu Nah, cara pemakaiannya itu simple aja Teman-teman Cara pemakaiannya itu Kalian tinggal tuangkan aja Ke kapas gitu Kersihkan makeup kalian Itu kayak langsung terangkat gitu loh Di kapasnya gitu loh Selanjutnya Untuk baby oil ini Baby oil ini itu Sangat cocok untuk Semua jenis kulit Dan Ini tuh kan Produk bayi Jadi kalian tuh Nggak perlu takut Menggunakannya Caranya tuh sama aja Kalian bisa tuangkan ke kapas Tapi ini tuh Agak berminyak gitu loh guys Ini tuh kayaknya Lebih cocok untuk kulit kalian Yang kering gitu loh Kayak aku Tapi Aku sih lebih seringnya Pake yang ini Untuk membersihkan makeup aku Tapi kadang Aku juga pake ini loh Kalian tuh tinggal tuangkan aja Ke kapas Terus bersihin makeupnya Wajib langsung terangkat Gitu loh teman-teman Langsung pergi deh Makeupnya Setelah Biasanya kalau udah malam gitu Kalau udah bersihkan makeup Kalau kali ini tuh Udah pake ini Misalnya rotor Atau apanya Reveal Untuk membersihkan makeup Gitu Kalian itu Kalau malam nih Kalian bayangkan aja Ini udah malam Gitu loh Nah Pertama kalian itu Bersihkan dulu makeup Atau wajah kalian itu Kalau kalian makeupan Kalau kalian nggak makeupan Kalian bisa langsung cuci Muka kalian Pake facial wash kalian Nah Tapi Kalau misalnya kalian itu makeupan Kalian harus Bersihin dulu makeupnya Pake micellar water Kalau kalian bersihin Pake micellar water Kalian baru pake facial wash Disini aku kalau malam Aku tuh kan jarang makeupan Karena aku tuh Aktivitasnya itu Lebih banyak di rumah guys Nah jadi Aku jarang pake micellar water Misalnya kalau udah malam Aku langsung cuci muka aku Aja gitu Jadi nggak perlu pake Micellar water dulu Jadi aku langsung cuci muka aku Pake produk eminat juga Kenapa aku itu Nggak pake yang macam-macam Aku tuh takut loh guys Aku tuh takut Nggak berani nyoba gitu loh Kalau aku udah cinta sama satu skincare Atau satu barang Aku usahain pake itu terus loh guys Jadi aku nggak ganti ini Aku tuh tetep pake eminat guys Dan selanjutnya setelah cuci muka Kalian itu langsung aja pake cream Aku kalau malam itu udah Nggak pake gel lagi guys Kalau malam itu Kalau aku ya Aku pribadi Aku nggak pake gel lagi gitu Karena ini tuh aku pake Kalau siang gitu Eh kalau pagi gitu Biasanya Kalau aku udah cuci muka Aku tuh langsung pake cream Tapi disini creamnya itu beda lagi Disini aku gunakan Untuk night cream Night Night ya Night cream aku Aku gunakan itu adalah Emina tone up cream Ini tuh aku gunakan itu malam guys Nggak peduli ya Kalau orang-orang itu Makenya tuh Pas make upan Atau apa Atau pagi Tapi ini memang khusus aku pake Kalau malam guys Seriusan Sumpah swear Swear dah Bersambung Keren dah Misalnya kalau aku setelah cuci muka Aku langsung pake ini ke wajah aku Tapi aku pake ini Itu sedikit-sedikit aja Teman-teman Aku saran pilih ini Make ini tuh sedikit-sedikit Karena ini tuh sedikit Kayak udah langsung putih gitu loh Kenapa aku pake ini malam Teman-teman Kalian bisa lihat ini Aku aplikasiin di tangan aku Kalian bisa lihat Perbedaannya dengan tangan aku yang ini Nah Itu kayak lebih putih ya Nah Selain itu mencerahkan Itu juga bisa Menghilangkan jerawat teman-teman Bekas jerawat Aku tuh pake ini Ini Dan satu lagi Kalau malam Ini tidak boleh Aku lupakan sama sekali Aku tuh pake Ini guys Ini tuh sumpah Ini tuh sejuta umat banget loh teman-teman Sejuta umat Ini tuh fungsinya tuh Sangat banyak Banyak teman-teman Nanti di next video Aku bikinnya Fungsinya ini Ini kecil-kecil gini Cabai rawit loh Dia tuh memang bener-bener Banyak banget fungsinya Aku bawah ya Dan malam Sebelum tidur Aku tuh pake ini Gitu Kalian ambil aja dikit gini Nah Dia tuh kayak gel gitu loh Nah Kan Terus kalian aplikasikan aja Ke Bulu mata kalian Nah Kan Kalian juga bisa bikin Ke alis kalian Nah Kenapa kayak aku saranin Kalian pake ini malam Karena ini tuh bener-bener Bisa bikin Alis Sama bulu mata Bulu mata kita itu bertambah guys Serius sumpah Aku tuh udah nyoba Ini sangat lama Dan hasilnya kayak gini Liat bulu mata aku sekarang Udah lebih panjang kan Nah dan bener-bener Aku sangat protein Pake ini malam guys Aku bikin ke Bulu mata aku Sama alis aku Dan jangan lupa juga Aku itu bikin ke bibir Karena dia tuh bisa Melembabkan bibir aku Misalnya bibir aku Kering seharian Terus aku mau tidur Jadi aku tuh harus Perlu yang Melembab-melembabkan gitu loh Jadi aku pake ini Ini tuh harganya tuh Rp25.000 Segini dong ya Rp25.000 Tapi bener-bener Lama banget Habisnya guys Sumpah Karena ditukan gel gitu loh Nah Oke teman-teman Aku rasa itu aja Skincare aku Ya memang Itu aja Skincare aku Aku tuh gak Pake banyak-banyak Skincare gak guys Aku tuh pakenya Itu ya Yang itu-itu aja gitu loh Sampai disini aja Video Untuk Mereview Skincare Aku Review ya Review plus Katek Oke Kalo kalian tuh suka videonya Kalian bisa tekan tombol like Dan kalo kalian gak suka Kalian bisa tekan tombol like And don't forget to subscribe my channel Channel Mira Natasya Oke And follow my Instagram At Mira underscore Natasya See you in my next video guys Bye-bye Bye-bye Sampai usrasitai The Church of the House Sampaius